Seorang pemuda di Kabupaten Belukumba, Sulawesi Selatan, tewas akibat diduga diadihaya oleh oknum anggota Polanta saat operasi zebra. Dalam video amatir yang viral di media sosial, orang tua korban hanya bisa pasrah beratapi kepergian anaknya di ruang jenazah rumah sakit Faisal Makassar. Video amatir bergurasi 20 menit 30 detik ini memperlihatkan jenazah seorang pemuda didampingi kedua orang tuanya di dalam ruangan jenazah rumah sakit Faisal Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan kabar yang beredar di berbagai media sosial, jenazah tersebut merupakan jenazah salah seorang pemuda asal desa Lembang, kecamatan Ujung Loi, Kabupaten Belukumba, yang tewas akibat di anggota Polanta saat operasi zebra. Kejadian tersebut berawal saat korban bersama rekannya sedang berboncengan menuju ke kota Belukumba. Namun saat dalam perjalanan tempatnya di wilayah Tugutu, Kelurahan Kalumene, kecamatan Ujung Bulu, tiba-tiba ada operasi zebra. Saat hendak ditahan dan mencoba melarikan diri karena tidak memakai ngeleng, tiba-tiba salah seorang oknum polisi lalu lintas yang bertugas memukul korban dengan menggunakan HT hingga pingsan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit Islam Faisal Makassar, namun saat dalam perjalanan korban akhirnya meninggal dunia. Kini jenazah korban telah dipulangkan ke kampungnya di Desa Lembang, kecamatan Ujung Woi, Kabupaten Belukumba, Sulawesi Selatan untuk dimakankan. Dari Makassar, Yoyal Masrin Ayu TV melaporkan.